Menepu waktu 45 hingga 50 menit dari ibu kota keubatan Tanjung Jabu membuat orang belum begitu banyak mengetahui bahwa daerah perairan Kuala Jambi menyimpan hasil kekayaan hasil laut berupa udang ketak. Hongkong dan Singapura merupakan negara luar yang ikut menikmati hasil laut dari salah satu wilayah kecamatan di bumi sepujuk nipah serumpun nipung. Menurut sejumlah nelayan di Kuala Jambi, udang ketak tersebut dibanderol dengan harga dari Rp50.000 hingga Rp80.000 per ekornya. Dengan harga yang cukup menjanjikan, sudah tentu dapat mengangkat perekonomian nelayan udang ketak. Sayangnya saat ini hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan drastis dikarenakan kondisi musim pancaromba. Akek salah seorang nelayan udang ketak mengatakan, untuk saat ini hasil tangkapan udang ketak mengalami sedikit penurunan. Akek sendiri tidak tahu apa penyebab turunnya hasil tangkapan ini. Ia menjelaskan untuk harga udang ketak para nelayan menjual kepada para penampung dengan harga Rp45.000. Dalam sehari, Akek membawa uang pulang ke rumah, terkadang antara Rp500.000 hingga Rp600.000. Al Senada juga diutarakan Jajat Sudrajat, salah satu penampung udang ketak di Kecamatan Kuala Jambi. Jajat mengaku membeli udang ketak harus dalam keadaan hidup, karena jika mati udang tidak laku untuk dijual. Dijelaskan Jajat udang ketak yang dibelinya dari nelayan Kuala Jambi tersebut, dikirim ke Jakarta, bahkan adanya diekspor ke luar negeri, yakni Hong Kong dan Singapura. Agus Rasau, Jambi TV.